Gila sih, flagship Xiaomi ini dulu harganya 17 jutaan, dan sekarang bisa kalian beli setengah harga saja. Yap, seperkenalkan, ini adalah Mi 11 Ultra HP flagship tahun 2021 yang benar-benar menjadi HP andalan Xiaomi pada saat itu. Dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 888, RAM 12GB, internal 256GB, dan yang bikin cellphone nih, sudah ada triple camera yang beresolusi tinggi yang mendukung perekaman hingga 8K. Buat yang penasaran seperti apa spek lengkapnya, tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya kembali lagi di channel Jungle ID. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah HP flagship dari Xiaomi keluaran tahun 2021 yang masih worth it dipakai hingga saat ini. Rekomen banget buat kalian yang hobi konten maupun main game karena sudah jelas dari segi spek sudah sangat mumpuni. Oke, yang pertama kita bahas soal harga terlebih dahulu. Untuk saat ini, Mi 11 Ultra bekas dibanderol dengan harga 8-jutaan tergantung kondisi. Bisa kalian cek di marketplace ya. Dan untuk warnanya, tersedia 2 varian saja, yaitu keramik black dan keramik white. Yang kedua, mari kita bahas soal desain. Seperti yang kalian lihat, desain Mi 11 Ultra ini nampak elegan dengan bodi yang terbuat dari keramik, bingkai berbahan aluminium, dan layar sudah menggunakan Gorilla Glass Victus. Dari sisi kamera juga nampak menonjol dan ini benar-benar bikin kita salvok, jelas berbeda dari HP sejenisnya. Nah, dengan tampilan seperti ini sudah dapat ditebak jika beratnya juga lumayan, yaitu 234 gram. Next, kita beralih ke bagian layar. Untuk layarnya, menggunakan AMOLED berukuran 6,81 inci dengan resolusi 144 x 3200 piksel dan aspek rasio 20 banding 9. Dengan spesifikasi seperti ini, membuat tampilan layar makin tajam dan nampak jelas. Selain itu, layar juga sudah mendukung teknologi HDR10 Plus dan Dolby Vision yang memberikan kontras dan kaya akan warna. Sementara itu, untuk penggunaan di bawah sinar matahari, layar juga terlihat nampak jelas karena tingkat kecerahan hingga 1700 nits. Dan yang gak kalah penting nih, refresh rate sudah mendukung 120 Hz. Buat scroll-scroll, enak banget dong. Selanjutnya, kita pindah ke bagian tombol. Di sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume. Untuk bagian atas, ada speaker stereo dengan tuning Harman Kardon yang terkenal bagus. Ada mic dan infrared blaster. Sementara itu, untuk SIM tray dual SIM ada di bagian bawah yang berdampingan dengan USB-C, speaker stereo, dan mic. Terakhir, di sisi kanan tidak ada tombol apapun. Kita tes audionya dulu ya. Lanjut ke bagian kamera. Seperti yang sudah disebutkan di awal, Mi 11 Ultra mengusung triple camera dengan modul yang berukuran besar. Kamera utama beresolusi 50MP f2.0 dengan sensor Samsung Gn2 yang dilengkapi dengan OIS. Lensa ultrawide 48MP f2.2 dengan sensor Sony IMX586 yang sudah bisa digunakan untuk foto makro. Dan kamera telephoto resolusi 48MP bersensor Sony IMX586 dengan zoom digital 120x, zoom hybrid 10x, dan zoom optik 5x. Untuk kualitas perekaman video, bisa merekam hingga 8K 24fps. Namun, untuk hemat memori internal, saya sarankan lakukan perekaman standar saja, yaitu Full HD 1080p 60fps atau 30fps tergantung selera. Nah, yang menarik dan bisa dibilang nilai plus dari Mi 11 Ultra adanya tambahan layar berukuran 1,1 inci yang berada di sebelah kamera. Jadi, bisa dibilang sebagai viewfinder saat kalian melakukan selfie dengan kamera belakang. Fungsi lain layar mini ini bisa juga kalian gunakan untuk menampilkan jam baterai notifikasi, teks yang bisa di custom maupun gambar ataupun foto kalian sendiri. Next, kita pindah ke kamera depan. Untuk kamera depan memiliki resolusi 20MP f2.2 dengan sensor S5K3T2 yang mampu merekam hingga Full HD 1080p 60fps. Dan berikut ini adalah hasil foto maupun video Mi 11 Ultra. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya, tambahan, Mi 11 Ultra ini sudah bersertifikasi IP68 yang diklaim tahan debu maupun air dengan kedalaman hingga 1,5 meter selama 30 menit. Oke, selanjutnya kita bahas soal performa. Untuk kebutuhan game maupun rendering video, Mi 11 Ultra sudah jelas sangat cukup untuk kebutuhan kalian. Chipset menggunakan Qualcomm Snapdragon 888 5G Octa-Core, GPU Adreno 660 untuk pengalaman gaming yang halus dan kualitas tinggi, serta memori RAM 12GB dengan internal penyimpanan 256GB. Sudah lebih dari cukup kan? Jadi buat main ML, PUBG, bahkan Genshin Impact, gas aja lah. Namun dari segi ketahanan panas bisa dibilang kurang, meskipun sudah dilengkapi dengan cooling system yang menggunakan 3-pass cooling technology. Oke, next kita bahas soal baterai. Untuk baterai Mi 11 Ultra ini berkapasitas 5000 mAh yang dilengkapi dengan kabel charging maupun wireless charging 67W yang mampu mengisi daya baterai dari 0 ke 100% dengan waktu 40 menit saja. Sementara itu untuk reverse charging 10W. Oke, terakhir kita tarik kesimpulan. Seperti biasa, kita bagi menjadi 2 bagian yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mi 11 Ultra sudah mendukung jaringan 5G meskipun hingga saat ini jaringan belum merata ke seluruh Indonesia. Yang kedua, sudah support NFC. Jadi sudah bisa digunakan untuk isi saldo etol. Yang ketiga, desain mewah dengan layar AMOLED. Keempat, performa mantap dengan chipset Snapdragon 888 5G. Dan yang terakhir adalah kameranya. Sudah cukup mempunyai untuk kebutuhan foto maupun video. Dan untuk kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah pasti tidak ada headphone check karena Mi 11 Ultra adalah HP fleksi. Kedua, tidak ada screen protektor bawaan. Ketiga, suhu lumayan tinggi untuk game-game berat. Keempat, bodi besar dan agak berat. Dan yang terakhir, tidak ada slot kartu memori eksternal, sama seperti iPhone. Kurang lebih seperti itu, review Mi 11 Ultra versi Jungle ID. Like jika suka dan share jika bermanfaat. Terima kasih.